Ibu, mau dikasih uang oleh suami, 500 juta cash, mau, tapi dilemparin ke wajah ibu. Mau tidak, belum selesai ibu, uangnya uang logam loh. Apa artinya 500 ribu tapi ibu remuk benar? Makanya hadirin keakraban itu ya, kalau ketenangan lahir dari Zikrullah, kelemah lembutan lahir dari kasih sayang. Dan keakraban itu lahir memang akrabnya itu dari hati, dari ketawaduan. Orang yang rendah hati itu nyaman bergaulnya. Kalau orang udah jaim, merasa saya ini atasan, saya ini orang penting, saya orang terkenal, saya orang yang paling berjasa, saya orang yang paling layak dihargai. Kalau itu ada di hati orang, walaupun gak ngomong, orang bisa merasakannya pak. Males kita ketemu dengan yang kayak gitu, ya kan? Ya, saya mengerti ibu, ya saya mengerti. Saya paham ibu. Tahan ya ibu, sing sabar. Gak mulut memoncong teko hadirin, hanya bisa mengeluarkan yang ada di hati. Kadang-kadang lihat atasan itu males. Dengar suara tidit, ah datang ya atasannya. Kapan sakitnya atasannya? Kenapa sampai tidak disukai kehadirannya? Pasti karena dia enggak korib, enggak hangat, tidak humble ya. Makanya disebut Rasulullah SAW, Dia adalah orang yang humble, yang rendah hati, tawadu, karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hati-hati, ada yang tawadu jain, ada yang rendah hati, tapi untuk mengangkat diri ke kantor, naik ojek, misalkan. Padahal sama normal, tapi dia demi dilihat oleh karyawan, muter di kantor. Nunggu sebanyak mungkin karyawan lihat, dengan harapan dipotret, ya, kemudian viral. Itu bos saya naik ojek. Iya, tawadu, palsu nih. Apa salahnya naik ojek, ya kan? Hidup milenial sekarang, hidup efisien. Enggak perlu pengen mobil, Pak, kalau enggak kebeli, ya. Ya, iya. Sekarang sudah banyak. Kendaraan-kendaraan kan zaman-zaman milenium sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah ingin memiliki, sekarang mah ingin memanfaatkan, menggunakan. Kayak kita ke Mekah, enggak perlu beli pesawat, mau apa. Tinggal naik aja, ya. Nyimpen di mana, dan enggak kebeli lagi. Nah, jangan sampai itu jadi jualan tawadu. Atau lagi gini, ngerapin sendal, nunggu orang motret. Itu tawadu palsu. Atau bapak hari minggu nyuci mobil, culam-culam, ngarep-ngarep tetangga milem video dari jauh. Ini tipu-tipuan, enggak bisa mulia yang kayak gitu. Tetap enggak enak. Terima kasih telah menonton!